Ini adalah satu-satunya jembatan penghubung antara sekolah hitam dan sekolah putih Dan disinilah murid-murid sekolah putih sedang menunggu kehadiran murid-murid dari sekolah hitam Untuk berkenalan dan langsung bertatap muka dengan murid-murid sekolah hitam Ibu Ida, ini murid-murid baru sekolah hitam mana? Mereka jadi dikenalin sama kita apa enggak sih? Angel udah gak sabar ini pengen lihat muka-muka mereka Pengen tahu ada yang ganteng apa enggak Ibu Ida? Ah ha 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 Iya Ibu Ida, kita disini udah berdiri hampir lima jam Kaki aku tuh udah pegel banget Ibu Ida Bayangin loh, berdirinya udah lima jam Sabar anak-anak, sabar Mereka pasti akan datang sebentar lagi Bapak mohon kalian jangan ada yang berisik dulu Kita tunggu satu jam lagi Jika murid sekolah hitam tidak datang dalam waktu satu jam Ya sudah, kalian boleh ke kamar kalian masing-masing anak-anak Teman-teman, kalian lihat gak sih langitnya? Langitnya kenapa tiba-tiba jadi mandung seperti ini? Kalian ngerasa aneh gak? Kenapa tiba-tiba perasaan aku jadi gak enak ya? Sepertinya ada sesuatu yang buruk yang akan datang ke sini Pak kepala sekolah, tadi denger gak? Elea bilang ada sesuatu yang buruk yang akan datang ke tempat ini Apa jangan-jangan murid-murid sekolah hitam itu sudah mau datang ke sini ya pak kepala sekolah? Iya, benar sekali Ibu Ida Apakah jangan-jangan murid baru sekolah hitam itu semuanya memiliki hati yang jahat ya? Wah, jalan-jalan semuanya sudah tertutup kabut dan angin bertiup sangat kencang sekali Apa jangan-jangan murid dari sekolah hitam sudah akan tiba di tempat ini? Aduh, leher aku kok tiba-tiba jadi dingin begini sih? Bulu kuduk aku pada berdiri semua? Hah? Ini kenapa ya? Aduh Angel, sini Angel, lihat itu Ada sesuatu yang turun dari langit Cepat, kesini Angel Mana, Eleah? Mana? Cahaya apa yang turun dari langit, Eleah? Angel mau lihat dong? Angel penasaran? Ya ampun Itu cahaya apaan, Ibu Ida? Itu kayaknya ada yang turun dari langit Angel gak pernah lihat cahaya seperti itu, Ibu Ida Mereka, mereka sudah datang Pak Kepala Sekolah Tapi kenapa kedatangan mereka tidak seperti biasanya Pak Kepala Sekolah? Aku merasakan kekuatan yang sangat besar sekali Kalau mereka semua memiliki hati yang jahat Habislah kita semua murid-murid dari Sekolah Putih Hai murid-muridku Bangunlah kalian semua Kita sudah sampai di Sekolah Hitam dan Putih Hahaha Ayo, cepat bawa kita menemui mereka Nenek Aku sudah tidak sabar untuk bertemu anak-anak Sekolah Putih itu Hahaha Wahai murid-muridku Nanti di dalam sana Kita akan beradu untuk memperlihatkan kekuatan kita masing-masing Perlihatkanlah kekuatan kalian semua Agar mereka takut dengan kekuatan kalian Apakah kalian mengerti? Aku jadi tidak sabar untuk memperlihatkan kekuatan aku Nenek Dan akhirnya murid-murid Sekolah Hitam akan menghampiri murid-murid dari Sekolah Putih Dan mereka akan saling memperlihatkan kekuatan mereka masing-masing Kira-kira-kira kekuatan siapa ya yang lebih hebat? Ini kekuatan murid sekolah hitam atau kekuatan murid sekolah putih ya Angel Elea, kembali ke barisan kalian Cepat Murid-murid sekolah hitam sedang menuju ke sini Ayo cepat Iya, iya Ibu Ida Aduh, Angel kok jadi deg-degan banget ya Ibu Ida, lihatlah yang datang itu Ibu Ida Dia adalah guru dari murid-murid sekolah hitam Mukanya seram sekali Mukanya sudah seperti nenek-nenek Aku jadi takut Perkenalkan, saya dipilih menjadi guru dari murid-murid sekolah hitam Aku tidak memiliki nama Kalian semua boleh memanggilku dengan sebutan nenek Hei, Elea, itu gurunya kalau ketawa serem amat sih Aku tidak suka sama ketawanya, tahu Gurunya saja ketawanya sudah seperti orang jahat Apalagi murid-muridnya ya, Elea Yah, baiklah nenek Sebelah kiri saya adalah Ibu Ida Dan sebelah kanan saya adalah Ibu Jasmin Dan saya adalah kepala sekolah di sini Salam kenal ya nenek Aku sebenarnya paling tidak suka berkenalan dengan siapapun Tapi aku terpaksa berkenalan dengan kalian semua Ya sudah, kalau tidak suka berkenalan dengan kami tidak apa-apa Silahkan nenek perkenalkan murid-murid sekolah hitam saja Agar pertemuan ini bisa cepat selesai nenek Ya ampun, nenek itu sombong sekali ngomongnya Belum apa-apa saja Angel sudah tidak suka sama guru murid sekolah hitam Hai murid-muridku Masuklah kalian semua Hahaha Sepertinya mereka semua sudah tidak sabar Saya ingin melihat anak-anak muridku Yang sangat luar biasa ini Dan akhirnya Murid-murid sekolah hitam Masuk ke dalam gedung pertemuan Antara sekolah hitam dan sekolah putih Wah, sangat menegangkan sekali ya Kira-kira apa yang akan terjadi di sana? Ya, muka mereka Muka mereka sangat tidak bersahabat sama sekali Muka mereka tidak tersenyum sama sekali Dari matanya saja Mereka, mereka penuh dengan dendam dan emosi Ivan, kamu lihat deh Yang paling belakang Ivan Itu aneh banget Kayak bukan orang Ivan Bentuknya kayak makhluk jadi-jadian Ivan Iya, Angel Yang paling belakang Bentuk mukanya saja tidak kelihatan Mata di mana Hidung di mana Kupingnya juga tidak kelihatan Serem banget, Angel Ya, baiklah anak-anak semua Tidak perlu berlama-lama lagi Sesuai dengan tradisi sekolah kita Dari sekolah hitam Akan memperlihatkan kekuatannya Demikian Dari sekolah putih Juga akan memperlihatkan kekuatannya Siapa dulu yang akan maju Waktu dan tempat Sudah kami persilahkan Eh, dari kita siapa nih yang mau maju dulu Angel mah ntar-ntar aja dah Angel gak mau jadi yang pertama Baiklah Angel Aku dulu saja yang maju Angel Doakan aku ya Hei Luna Kau saja yang pertama maju Luna Tunjukkan kekuatan yang kau punya Luna Ingat Jangan buat malu sekolah hitam Hehehe Hey, siapa tadi nama kamu? Eh, eh siapa? Elea ya? Hehehe Ayo Kau saja yang mulai duluan Elea Kasih lihat dulu kekuatan kamu Elea Hehehe Loh, kok panas sih? Aduh Iya loh Panas banget loh Aduh Aduh Luna Celana kamu kebakar Luna Ya ampun Masih bilang lokong panas Lokong panas Emangnya kagak melihat apa ya? Apa? Celana aku Celana aku kebakar? Ya ampun Celana aku kebakar Oh my God Hahaha Eeeh 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 Panas 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 Woi Eeeh 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 Kirain Enjel mah dia jago Gak taunya Cuenanya aku bakar aja Kegak tau Eeeh 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 Gak tau Eeeh Eeeh Asyik, ya biar alatah sukar alat si Bi, Ilya, buka kamu, Ilya Bi, 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 aku Siapa yang barusan menyerang aku? Hah? Di antara mereka ada yang menyerang pipiku Tapi siapa? Serangannya begitu cepat Aku saja tidak dapat melihatnya Enak, enak Ibu Ina Masa Ibu Ina gak lihat sama sekali Pak kepala sekolah juga gak lihat Ada yang tiba-tiba menyerang Ilya Lihat saja, pipinya tiba-tiba terluka Seperti itu Ibu Ina Ini namanya curang Apa? Ada yang tiba-tiba menyerang Ilya? Nah, tapi aku gak melihat ada apa-apa Terus kenapa pipi Ilya bisa terluka ya? Aduh, untung aja celana aku kagak bolong Kalau sampai bolong mah, awas kamu ya, Ilya Aku jipat kepala kamu ya Ivan, kamu lihat cowok yang di ujung itu, Ivan Coba kamu lihat tangan kanannya, Ivan Tangan kanannya keluar asap Itu Angel yakin sekali Pasti dia yang barusan serang Ilya, Ivan Iya, benar sekali Angel Aku yakin sekali Kalau dia yang menyerang Ilya Tapi kita tidak punya cukup bukti, Angel Ya anak-anak semua Jadi kita putuskan bahwa pertandingan pertama dimenangkan oleh Luna Yang benar aja Pak Kepala Sekolah Itu jelas-jelas si Ilya yang menang Kenapa Pak Kepala Sekolah bilangnya Ilya kalah? Kalian lihat Wajah Ilya telah terluka Sedangkan Luna Hanya celananya saja yang terbakar Tapi tidak melukai dirinya Berarti Luna lah pemenangnya Apakah kau mengerti citra? Curang Kalian curang Ada yang menyerangku tiba-tiba Aku menerang Aku menerang hidup sekolah hitam Hidup sekolah hitam Hidup sekolah hitam Ayo selanjutnya Siapa lagi yang akan maju melawan kami? Sepertinya kekuatan sekolah hitam jauh di atas sekolah putih ya Bapak pertama kalian menang dengan cara curang Baiklah kalau begitu Kali ini Biar Angel saja yang maju Apa? Angel yang maju? Waduh Apa jangan-jangan Lawan Angel adalah si Charlie ya? Aduh Angel Kenapa kamu yang maju Angel? Mustinya tuh aku yang maju Angel Hehehe Apa? Yang maju Yang maju yang tadi nyerang si Elea Aduh Angel bisa menang gak ya? Ya Sepertinya Kamu sudah kaget sekali ya Hehehe Babak kedua Sepertinya Akan dimenangkan lagi oleh kami Murid sekolah hitam Hehehe Ya Babak pertama dimenangkan oleh sekolah hitam Dan di babak kedua ini Apakah Angel bisa menang melawan Charlie? Insya Terima kasih Salam 원이 Sudah Tidak Terima kasih.